Part 2, Andi jadi kesal kepada Putra Duyung Kan harusnya Andi ngencar Putri Duyung, bukan Putra Duyung Karena Andi sangat emosi sama Putra Duyung Dia pun mengikat si Putra Duyung lalu mendorongnya ke tengah laut Mana di sekeliling Putra Duyung itu ada hiu lagi Setelah misi Andi yang pertama selesai Andi pun langsung menghapiri Putri Duyung untuk melamarnya Setibanya di hadapan Putri Duyung Andi langsung mengeluarkan cincin yang baru dibelinya Tanpa mikir panjang, Andi memasangkan cincin itu ke jari manisnya Putri Duyung Setelah sesi pasang cincin ini sudah selesai Andi menggendong Putri Duyung untuk dibawa ke hotel Tapi setibanya di hotel, apa yang terjadi? Gak nyaka banget, kita lanjut di part 3